Saksa teman-teman ya, soalnya kalau dari buru si Black Semi ini cepat sangat, ini untuk pelece, mata putih, montanus, ini disini ada mulus, ada bondol, stoknya masih ada pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wabarakatuh, semuanya, selamat siang untuk siang ini. Pak M. Senyal hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, belakang gedung Pramuka, parkiran mobil untuk siang ini. Seperti biasa, ada yang kita buat patokan, ini ada pohon palem, lakang gedung Pramuka ini teman-teman ya. Ini pohon palem sebelahnya ini ada gang untuk teman-teman, nanti masuk lurus terus ke sebelah sini. Untuk yang ini, omg channel, lakukan semoga sahabat di teman-teman yang semua terlalu banyak, semoga akan dilancarkan dan diperlukan untuk kerjakinya. Amin. Ya, yang mau kita pantau nih. Dari kiasnya Mas Baltapi, disini ada setok burung baru terus-terusan. Kalau disini, ini banyak kan dia main grosir ya, teman-teman ya. Dan raceh juga main. Kaka-kaka-kaka-kaka. Nanti kita bantau untuk dukungannya OND Channel, mohon capret, punya telan-teman di sini. Dan terima kasih kita sampai untuk mas bosnya. Untuk Mas Mamiknya. Assalamualaikum Mas Mamik. Waalaikumsalam Mas. Selamat datang, omg channel di lapak kami. Hiasnya Mas Baltapi, yang landa dasar ya. Iya Mas, saya sendiri. Iya. Nah, ini untuk hari Rebu. Datang burung apa ini Mas? Tadi yang Sumatera ada Jala Kebu. Terus ada Jibek Semi yang banyak cari-cari di Jemania. Terus apa tadi? Dari ada. Dari ada. Air mancur, buat meseran juga. Ada awal-awal dari Sumatera juga Mas. Nah, terus yang dari Dewa Timur, SRDC. Iya. Jagun Pasitan. Iya. Ada. Tilang Mas, Tilang Sutra ada. Oke. Terus yang dari Kebumen. Iya. Ada itu. Perkutut. Perkutut masuk ya. Iya. Mas review aja. Oke, nanti kita lihat. Iya, Mas. Ini untuk teman-teman yang mau mantau di sini dari jam berapa, Mas? Ya, seperti biasa, Mas. Kita bangun pagi jam 5. Atau jubuan dari sini, tempe. Nyampe jam 5 sore, Mas. Nyampe jam 5 sore. Nah, kalau nggak sempat mantau bisa dikirim-kirim juga ya? Bisa, Mas. Oke. Seperti BA, Anda ada semangat bagi kami. Itu moto saya, Mas. MotoGest Baltagi. Oke. Tetap saya balas, Mas. Entah meskipun nggak secara langsung. Mantap. Karena saya sendiri lagi sendiri. Iya. Seperti gitu. Tapi kadang tak tahu lagi. Pokoknya saya balas. Oke. Bisa dicek. Masih ada balas semua. Iya. Buat tuker tambahnya bagaimana? Buat tuker tambah, Mas bawa burunya ke sini. Mas pantau burung saya. Tinggal totok harga bungkus gitu aja. Mantap. Kita patah nih, Mas ya. Monggo, Mas OMJ. Badan sepak ini. Dari sepak perbaru. Di kawasan Mas Baltagi ini ada sepak dari burung Ciblack. Ciblack-nya ini Ciblack Ciamy. Teman-teman masih bahan ya. Ini burungnya baru datang. Jadi dia masih bahan. Belum makan fur. Jantan betina ada. Mulus bondol juga ada. Nanti bisa dipilih. Kerasiran nanti ada kontak lewat atau mau kirim-kirim di atas video ya. Untuk yang mulus seperti ini harga Rp 35.000. Nah, kalau yang bondol harganya Rp 30.000. Tetapnya ada pilihan. Lumayan banyak yang sedang mencari di Buru Ciblack Cemi. Ini biasanya sakset teman-teman ya. Soalnya kalau dari Buru Ciblack Cemi ini cepet banget. Habisnya maksudnya. Nah, ini bagian bawahnya. Masih ada stok pilihan. Yang sedang mencari Buru Ciblack Cemi. Tetapnya masih banyak. Mumpung masih bagus-bagus. Teman-teman nih. Pilihannya nanti bisa merapat ya. Langsung di kelasnya Mas Baltaki. Dari Burung Glatik ada Glatik Batu. Glatik Batu Sumatera teman-teman ya. Ini harganya Rp 35.000. Setoknya ada banyak pilihan dari Burung Glatik Batu. Ini burung-burung. Ada mulus, ada bondol teman-teman ya. Nanti bisa dipilih. Tapi kelihatannya sih banyak kan. Ini bondol ya teman-teman ya. Nah, kalau jantan betina nanti bisa dipilih di kias. Burungnya belum makan pur. Ini burung bahan. Nah, kalau yang ini setok dari burung kutilang jenisnya ya. Untuk kutilang emas ini tersedia. Kita lihat ya. Dia bungus apa bondol ini. Seperti ini teman-teman ya. Bondol. Ini Rp 45.000 kutilang emas. Nah, kalau kutilang sutranya Rp 35.000. Mulus ya yang kutilang sutra. Burung pemakan buah ini dari jenis kutilang. Yang dari Jawa. Ini kalau yang ini pendatang baru teman-teman ya. Dari Pleci Montanus. Ini untuk Pleci Mata Putih Montanus. Harganya ini Rp 50.000. Yang kira mencari burung Pleci Montanus. Ada setok pilihan ya teman-teman. Ini burung ombyokan. Jadi ada jantan, ada betina. Nanti untuk teman-teman bisa pilih. Mumpung burungnya ini masih segar-segar teman-teman ya. Dari Pleci Montanusnya. Ya Mas Mamik ini ada yang mau diinfokan buat besok hari Kamis. Ya buat para Jijomania dan Jijomania secara Jakarta dan kita main Indonesia khususnya. Besok pagi kalau gak ada Rau mentang kita mainin Kak Ijo Mas. Oh Kak Ijo? Bener. Kak Ijo apa ini? Kak Ijo nopeng lah. Nopeng, terus burung-burung dari Jawa Timur. Ya kayak sokon, terus lendang biru. Terus menghidap ada jipo di wakil Jawa Mas. Agak terukur juga yang akhirnya tetap kita mainin juga lagi. Jipo yang positif itu kita yang dari Sumatera ntar ketatang kita menghidap juga aja. Semuanya masuk terus di channel omby channel. Oke, mantap ya. Ini cucah idenya yang dari mana nih lah. Banyak teman-teman biasanya nyari tuh cucah Ijo. Ah, pokoknya ada ya. Ya, ada ya. Pokoknya merapat langsung ke kias aja gitu ya. Oke, ada bu mulus bodol pokoknya ada. Jawa aja Mas. Kalau gak ada orang-orang lintang, tapi insya Allah positif Mas. Oke, mantap. Besok ya hari kemis ya. Iya, hari kemis. Nah, kalau yang ini nih dari burung pleci pacitan ya teman-teman. Atau yang dari dadak kuning jantin ini masuk lagi. Ini yang di ombyok yang baru datang. Nah, yang disekat juga ada teman-teman yang udah setok lama. Aman ya. Nanti untuk teman-teman bisa pilih. Ini untuk harganya 125 ribu dari burung pleci. Dadak kuning. Nah, jantan petinanya nanti untuk teman-teman bisa pilih disini. Ada mulus, ada bondol ya. Nanti kalau semua mau kepingin nego bisa merapat langsung ke kias. Setoknya ini banyak. Dan selalu tersedia biasanya disini ya. Dari burung pleci seperti ini. Nah, kalau yang ini nih burung buat rame-ramean aja teman-teman nih. Burung dari jenis kutilang. Buat rame-ramean itu biasa harganya 10 ribuan. Yang sedang mencari burung kutilang. Ini untuk setok dari kutilang ya. Ini ada mulus, ada bondol. Yang masih tersedia. Untuk teman-teman nanti bisa pilih disini. Setoknya untuk kutilang. Nah, tinggal segini burung pemakan buah ya. Untuk setok dari kutilang. Ada jala kebohnya juga. Ini jala keboh. Kelihatan masih muda-muda ya. Harganya 50 ribu. Disini kelihatan ada mata kuning, ada mata putih. Nah, seperti ini. Burungnya ada makan fur. Harganya 50 ribuan. Nanti bisa dipilih untuk teman-teman sedang mencari burung jala keboh. Ini setoknya untuk jala keboh. Satu kandang. Nah, kalau yang ini pleci dakun bali kemato pleci kecil ya. Biasa disebutnya. Itu kemarin kan masih banyak. Ini tinggal segini. Tapi besok datang lagi teman-teman dari burung pleci ini. Yang harganya 40 ribu. Pokoknya kalau pleci, jenis dari burung pleci seperti ini biasanya selalu tersedia ya. Besok ada datang lagi untuk burung pleci ini. Untuk hari Kamis ya. Besok tentunya. Dari burung pleci yang memantau pleci kacal atau pleci dakun bali yang baru besok ya. Ini yang setok lama nih. Ada setoknya dari burung masteran teman-teman ya. Ini dari Sri Gunting, Sumatra. Ada mata kelopaknya putih. Biasa buat masteran. Harga 125 ribu. Untuk teman-teman sedang mencari burung ini. Ini disini ada mulus ada bondol. Setoknya masih ada pilihan ya. Untuk makan ini udah dikasih makan fur nih. Tapi ini burung bahan teman-teman. Nanti ada serangganya seperti ulat ya. Seperti ini. Oh ini furnya pada jatuh mungkin dia ya. Makanya reputan. Ini setoknya. Dari Sri Gunting, Abu Abu Sumatra. Nah kalau sekarang kita lihat dari burung-burung seperti cipo. Ini burung-burung seperti cipo. Banyak kan sih dia bondol ya. Bahan. Ada jantan, ada betina. Nanti bisa dipilih. Ini untuk harga yang biasa. Bondolnya itu 15 ribu. Yang mulusnya dikasih 20 ribu. Nah untuk teman-teman bisa pilih dari burung cipo. Yang belum makan fur atau burung bahan. Seperti ini. Ini sepaknya nih. Disampur-ampur ya teman-teman disini ada mantenan juga nih. Tuh mantenan. Mantenan kecil atau mantenan mini. Nah ini yang bagian betina. Yang ini mantenan mini. Harganya 15 ribu. Untuk yang mantenan mini. Nah yang jantan nih. Ini warnanya oranye. Ini harganya 25 ribu. Warnanya oranye ya. Tuh. Ada pilihan nih buat aviari. Mantap. Ada yang masih terotol juga untuk mantenanya nih. Setaknya banyak nih. Ini yang tadi bagian bawah. Nah ini dia ya. Yang jantan-jantan dari mantenan. Disini juga dicampur sama diunjung batu. Untuk mantenanya tuh. Bukan diunjung batu ya. Ini kicap ranting. Nah ini yang tersepak dari kicap ranting juga banyak. Full. Ini mungkin ada jantan. Ada betina. Biasa untuk kalau yang jantan. Kepalanya ada hitam-hitamnya teman-teman nih. Untuk yang jantan. Nah kalau yang harganya 35 ribu kicap ranting. Banyak kan burunya bondol teman-teman ya. Untuk kicap ranting ini. Belum pada makan sur buru kecil. Kicapnya banyak. Lumba-lumba atau jing-jing batunya nih. Nah seperti ini ya. Hitam putih. Ini juga sama 35 ribu. Dan tentu teman-teman saya pilih. Jadi lumba-lumba atau jing-jing batu. Setelah yang ini burung pentetnya teman-teman ya. Pentet jantin. Ini tinggal yang bondol aja. Harganya 75 ribu. Dari burung pentet jantinnya. Nah nanti untuk yang dari burung pentet. Ini tinggal yang bondol. Ini ada yang serotol teman-teman ya. Cuma matanya ini merem sebelah. Nah nanti untuk teman-teman yang mau merawat. Bisa dikasih harga lebih murah tuh. Tapi mantau ke kias langsung ya. Burungnya belum makan fur. Ada setok burung SRDC. SRDC ini setoknya lumayan banyak nih. Ada di sekat. Ada yang digantung di atas. Nah ini juga untuk setok-setok dari burung SRDC. Ini yang bondol ya. Kalau yang ini. Nah kalau yang ini yang bondol seperti ini. Harganya 120 ribu SRDC. Nah untuk teman-teman bisa pilih disini ya. Dari burung SRDC ini. Burungnya belum makan fur ini. Kalau dari setok ini banyak untuk SRDC. Ada yang mulus. Nah nanti kalau ada yang mulus ya. Harganya 150 ribu. Seperti ini. Ada SKP atau sikatan kerongongan putih. Ini burungnya sehat. Cuma dia bondol. Harganya 150 ribu. Untuk burung belum makan fur ya. Dari SKP. Nah kita lihat perkutut yang baru datang di setok full. Burung perkutut. Untuk yang silver. Ini silver yang masih muda kalau ada dewasa. Oh dewasa. Orang juga berapa. Ini untuk harganya 125 ribu. Untuk dikasih dari burung perkutut ya. Perkutut silver. Stoknya full banyak. Sudah dewasa. Biasanya sudah manggung. Nah kalau yang sebelah sini. Perkutut putihnya. Perkutut putih sama udang emas. Ini sudah dewasa juga mas. Ini rasa mas. Yang putihnya berapa? Kalau dewasa. 225 ribu. Nekotipis. Yang muda ada yang muda. Oh. Ya. Harganya 170 ribu. Yang perdana. Oh yang perdana 170 ribu ya. Oke. Ada udah emas satu. Ini udah emas harga berapa mas? 4,5 ribu. Nekotipis. 450 ribu ya. Nekotipis. Nekotipis. Nah udah dewasa itu udah emas. Lumayan mas. Oh udah lumayan. Oke. Nah kalau atasnya semanginya apa gimana nih? Semanginya cuma bos. Dewasa semua ini? Dewasa semua. Harga berapa ini? Harga 150 ribu. 150 ribu. 150 ribu. Sudah dewasa ya. Dari burung perakutut semanginya. Nah kalau ini perakutut bangkok tuh yang udah dewasa. Harganya 100 ribu per ekor. Perakutut bangkok. Stoknya full ya. Kalau sedang mencari burung perakutut bangkok. Ini bangkoknya crossing apa gimana mas? Ya. Storan dari kebumen mas. Oh. Storan dari kebumen. Tapi dia nggak pakai gelang kaki mas ya. Ya. Kayaknya. Storan yang bulu-bulu. Nah ala ini ada jengkot. Harga berapa jengkot? Jengkot 2,5 negru. 2,5 negru sama jambul ya sama ya. Untuk perakututnya. Udah pun ada dewasa. Ada jambul ada jengkot. Nah jengkotnya udah mekar ya. Nah ini kalau yang ini krem berapa mas? Krem cuma 150 mas sama maintam. 150 ribu. Ini jadi-jadi dari burung perakutut warna wangi ya. Stoknya full. Banyak. Udah pada dewasa banyakan. Nah ini tersedia masih banyak. Untuk teman-teman sedang mencari burung umprit bondol hijau. Bondol hijau ini ada jantan, ada betina. Cuman masih muda ya. Ya harga perpasang Rp 80.000. Stoknya full ya. Ada 3 kandang nih umprit bondol hijau semua. Biasanya mantep nih buat alviari. Dari burung umprit bondol hijau. Dia makannya seperti ini ya. Gabah. Nah ini untuk memperlukan bodol hijau. Nah ini jantan teman-teman ya. Udah kelihatan nitik oren-oren di bagian dada. Nah kalau yang ini nih ada hijauan. Hijauan korlap dan sogon. Stoknya kalau sekarang tinggal segini. Kemarin banyak teman-teman ya. Yang hijauan seperti ini. Harga Rp 20.000.000 per ekor. Untuk yang korlap. Nah ini yang korlap yang besar. Nah yang sogon. Yang kecil ya. Ini besok datang lagi full. Di hari kemis. Yang sedang masari hijauan. Nanti besok juga merapat ya. Ada cah hijau juga teman-teman. Untuk yang mau dipantau. Nah tersedia juga untuk yang baru datang juga nih. Di kosnya mas Balangtaki ya. Dari burung air mancur. Atau murai air mancur. Ini biasanya buat mas terang. Suaranya nyeret teman-teman ya. Ini harga perekor berapa ini mas? Rp 90.000.000. Untuk yang sedang mencari murai air mancur ya. Ini tersedia. Stoknya masih ada pilihan. Ini burung bahan teman-teman ya. Jadi dia makannya masih campur-campur. Antara fur dan buah. Cuma ada poksai. Poksai-poksai mantel. Nah kalau dari dilihat ya. Ini masih muda. Parunya ini masih cungguh. Tadi berbunyi nih teman-teman. Dari burung poksai ini. Cuma di shot. Langsung berhenti dia. Ini untuk harganya Rp 200.000. Ini stoknya ada satu ekor. Poksai mantel. Yang masih muda. Nah ini dia ya. Ini burungnya belum makan pur. Ini burung bahan. Dan masih muda. Nah kalau masalah ekor ini kayaknya. Akornya cipilatannya. Lagi bondelan ya. Atau mungkin bakor halus. Ada burung emperit. Nah kalau ini emperit Jepang teman-teman ya. Emperit Jepang tersedia lumayan banyak. Ini warnanya seperti ini. Yang tersedia dari emperit Jepang. Untuk beli satu pasang dari burung emperit Jepang. Rp 150.000. Nah Rp 150.000. Nanti untuk teman-teman. Bila bisa beli satu pasang. Buat ternak-ternak ya. Atau sekedar buat peliharaan. Ditaruh di afsari juga cakep ya. Dari burung ini. Nah ini dia untuk makanannya. Dari burung emperit Jepang. Ya kemarin belum bayar mas. Cuman aku minta Rp 150.000 kemarin. Banyakan warna putih ya. Nah kalau ini stok dari burung gelatik. Ada gelatik belong. Nah pokoknya kalau dari burung-burung seperti ini ya. Atau buat afiari. Ini tempatnya kemas baltaki. Banyak burung-burung yang seperti ini. Harganya Rp 100.000. Untuk perpasang dari gelatik belong. Ini ada yang muda. Ada yang udah dewasa teman-teman ya. Nanti bisa dipilih di sini. Stok dari burung gelatik. Bisa kalau yang dari burung seperti ini. Makannya milet ya teman-teman. Jantan betina ini ada. Akhirnya sebelah sini jalak suren. Ini jalak suren udah dewasa. Stok full banyak ya. Ini yang kita pantau yang di omjek nih. Harga Rp 450.000. Masih bisa dinegok untuk yang ini. Pada makan fur. Nah kalau jantan betina. Nanti untuk teman-teman bisa beli ya. Soalnya dari burung jalak suren ini. Stoknya lumayan banyak. Kita pantau untuk yang di omjek. Yang di bok juga ada. Burungnya pastinya udah makan fur ini. Dari jalak suren. Ini kalau yang ini ada kemade. Jenis dari burung kemade. Kemade avatar. Stoknya tinggal sedikit teman-teman nih. Dari kemade avatar. Burung lumayan langka ya. Kalau burung ini harga Rp 100.000. Untuk per ekor. Dari kemade avatar. Burungnya dikasih makan buah nih. Buah pisang ya. Jadi dia lumayan gampang ya untuk makannya. Ini kayaknya sih ada yang betina. Ada yang jantan. Ada kepudang. Ini stok kepudang Jawa ya teman-teman. Harga Rp 200.000. Burungnya burung pemakan buah. Tapi bisa dipurin. Nanti kalau semua mau dipurin. Burung makan buah. Bagusnya kasih buah aja teman-teman ya. Biar suaranya cemerlang tetap. Harga Rp 200.000. Nanti ada pilihan. Ini lah ini. Pilihannya nih. Dari burung kema. Apa namanya tuh? Budang. Stoknya gak banyak ya. Kalau yang dari Jawa. Nah ada juga yang dari Bali. Nanti kita lihat. Dari burungnya. Ini untuk sepak yang dari Bali. Kepudang Mas Balinya. Harga Rp 300.000. Ini burungnya udah lumayan lama banget teman-teman ya. Di sini. Nah ini belum ada yang ambil. Atau belum ada yang cocok. Atau belum ada yang nyari. Stoknya masih ada banyak. Lumayan. Pilihan ya. Ini dia untuk pilihannya. Si burungnya kecil-kecil ya. Belum mandiin. Nanti kalau udah dimandiin. Wah cakep nih. Itu dulu sahabatku ya. Bisa dipantau dari kiosnya Mas Balbaki. Lantai dasar. Stoknya ini full ya teman-teman. Dari burung bahan. Ini untuk teman-teman sedang mencari burung bahan. Nanti bisa dipantau. Merawat kemari. Stoknya untuk objekan selalu full di sini. Harganya juga cukup terjangkau. Ini Mas Amik. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Mas. Ya. Mudah-mudahan selalu Mas. Amin. Amin. Untuk kiosnya makin rame ya ini ya. Begitu juga. Omg tetap jadi panutan dan panduan. Buat beli burung di pasar. Burung Pramuka. Itu dulu sahabatku ya. Silahkan kunjungi dari kiosnya Mas Balbaki. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.